Intro Selagi JAPT Pelabuhan Indonesia Pelindo Subregional Kalimantan kembali menyalurkan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan kali ini jumlanya senilai 270 juta rupiah Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh CEO PT Pelindo Subregional Kalimantan Paris Haryoso berupa perangkat belajar mengajar laptop penyediaan air bersih melalui sumur bor, sarana pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pendidikan, rumah ibadah, dan pengelolaan sampah dengan total bantuan mencapai 270 juta rupiah Melalui humasnya PT Pelindo menyebut sumbangsi ini agar dapat diterima dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Dengan bantuan tersebut PT Pelindo Subregional Kalimantan sudah menyalurkan bantuan senilai 2,3 miliar sejak awal tahun lalu Jadi ini sebenarnya menjadi sebuah titik puncak dari akumulasi bantuan PCC yang kita berikan selama tahun 2022 dengan total senilai 2,3 M lebih Nah, di hari ini kita melanjutkan program yang sebelumnya sudah pernah kita sampaikan atau distribusikan Ada bantuan kurban, bantuan pangan, dan juga bantuan ekosistem daratan seperti penangaman mangrove Nah, di hari ini kita memberikan ada 5 poin Yang pertama ada sarana bantuan tempat ibadah Ada sarana pendidikan Sarana alat perangkat PT IKA Atau teknologi informasi komunikasi Lalu ada bantuan penyediaan air bersih seperti pembangunan sumur bor di warga sebagai sarana penyediaan air bersih Lalu yang terakhir itu ada istilahnya kita bantuan pengelolaan sampah Sementara itu, dengan mendapatkan satu buah unit motor TOSA yang digunakan untuk pengelolaan sampah lingkungan sangat disyukuri Ketua RT 50 dan 47 Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat Aidil Fitri yang didampingi pula penasehatnya Sameun Rencananya bantuan yang diterima ini akan digunakan untuk pengangkutan sampah di 2 RT karena selama ini hanya menggunakan kerobak untuk membuang sampah ke tempat yang telah ditentukan Pihaknya akan berusaha membuang sampah ke TPA Jalan Tol karena sudah ada armadanya Kami sangat terbantu sekali dengan adanya pemberian bantuan TOSA kepada warga kami yang diberikan oleh PT Pelindo dan kami mengucapkan kepada PT Pelindo semoga PT Pelindo tetap berjaya selalu dan ada sebangsi yang akan lebih baik lagi kepada masyarakat kita dan saya mengucapkan juga selamat hari jadi PT Pelindo Regional Kalimantan Selatan yang ke satu semoga selalu sukses dan berjaya Amin Pak ini yang keberapa bantuan ini Pak? Ini bantuan ini kita gunakan untuk sesuai dengan permintaan kami yaitu untuk pengangkutan sampah yang mana di Banjarmasin itu kita lihat bahwa pengangkutan sampah kita ini kan ada berjuda waktu ya Pak biasanya di tempat TPA-TPA itu nah kalau kami misalnya kami waktunya mepet tidak bisa membuang sampah di tempat yang ditentukan maka kami akan membuang tempat sampah yang sudah disiapkan di Jalan Tol PT Pelindo Subregional Kalimantan juga mengapresiasi sebuah pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini seperti Pemko Banjarmasin, Dinas Sosial, Insan Maritim, Kantor Sah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin serta seluruh elemen lainnya Eko Anggoro Banjar TV